Intro Halo generasi cashless, kembali lagi bersama dengan Vera Kali ini kita sudah menyambangi rumahnya Owili Sanjaya Saat ini Kowili Sanjaya juga dia sebagai pelari, saat ini juga sebagai pelihara burung Kita boleh tanya-tanya soal ini ke Kowili Sanjaya Kira-kira Kowili Sanjaya nih bagaimana awalnya bisa suka burung nih kok Terus persisnya sejak kapan Terus sampai saat ini ada berapa banyak burung yang Kowili milikin Jadi sejak mulai pindah ke rumah sini kan sekarang PSBB ya Kita harus banyak diam di rumah Jadi diam di rumah, daripada sekarang saya juga lagi nyanggur, belum ada kerjaan yang bisa kita kerjakan Saya coba-coba belajar untuk mencintai binatang dan semoga hobi itu bisa menjadikan penghasilan uang Karena dari binatang ini burung-burung ini tak terhingga kita bisa berpenghasilan asalkan mereka bisa berproduksi Dan saya juga mulai berternak, mulai juga ikut lomba Dari situ nanti mudah-mudahan inspirasi buat teman-teman semua Bahwa kita tidak berharap hanya melamar kerja ke orang Tapi kita bisa mengkaryakan rumah kita, hobi Tempat rumah kita jadi hobi, hobi Coba kita ternak, dari ternak itu jangan main-main loh Harga burung sekarang puluhan juta, ratusan juta Kayak murai batu ini Murai batu ini dari harga 2 juta sampai tak terhendah Bahkan di Youtube ada mengatakan Pak Persideng juga penggemar hobi murai batu Murai batu ini sangat menarik Karena sekarang sudah ditangkarkan Sebenarnya sudah berhasil Murai batu ini sudah berhasil ditangkarkan Jadi saya juga mulai mencoba Mudah-mudahan bisa Bayangkan teman-teman Kalau kita punya murai batu Kita punya 10 pasang saja Rata-rata Rata-rata 1 pasangnya 3 juta saja kita jual 10 pasang itu sudah 30 juta loh Wah mantap banget Jadi kita Ini pengusaha yang benar-benar bisa dikembangkan ya Ya mencoba mengembangkan Ya makanya ada macam-macam burung Saya lagi mencari burung yang cocok dengan saya Yang mana nanti yang bisa saya kembangkan gitu Yang berjodoh dengan saya gitu Masih mencoba semuanya Jadi ada lovebird, ada jalak Ada ini Baking Ada cuca hijau, cuca ranting Dan disini ada Jala Bali Ada Jala Bali Jala Bali ini burung dilindungi Jadi teman-teman kalau beli Jala Bali Usahakan ada gelang kakinya Yang ada sertifikatnya Ada sertifikat dan gelang kakinya Kalau ada sertifikat dan gelang kakinya Berarti ini hasil penangkaran Penangkaran, aman Kalau hasil tangkap liar pasti itu ada hukumnya Ada hukumnya Itu biasanya yang jual-jual liar itu gak ada gelang kakinya ya Iya, itu berbahaya Itu bisa ditangkap Ini berhasil penangkaran Makanya dia jinak, udah terbiasa Dan dia ada gelang kakinya Ada surat lahirnya Iya, dari BKSDA Setempat Ini disini Murai Batu Murai Batu Saya coba juga Nanti setelah yang mana cocok Di sini juga Jala Bali Jala Bali itu kalau yang jantang ada jambunya panjang Kalau yang betina jambunya agak pendek Ini cowok dong Panjang yang depan Karena jambunya belakang panjang Kalau dia bunyi, nyanyi Bagus banget Dia jogenya bagus banget Jogenya bagus banget Kalau latih jambunya panjang Panjang datang Iya Kita kesini Oh iya ini burung ini Olibe Jadi kalau kita kuliah murai Kita perlu punya masteran Dia termasuk burung masteran Itu burung masteran? Iya, masteran Maksudnya masteran jadi bisa Supaya burung ini bisa meniru suara dia Murai Batu bisa meniru suara dia Nanti waktu pada lomba dikeluarin suara itu bisa menang Oh Wow Dan di sini masih banyak lagi Wow, bi Sampai berapa banyak ya Kalau misalnya Saya pernah sampai punya 70 ekor murung 70 ekor? Tapi ini sudah sempat di jual ya kali ya Udah kurang-kurangnya terlalu banyak Ini burung saya beli dari hasil hutan Saya coba usahakan sendiri Dia dari Udah bisa makampur Sekarang udah makampur Sekarang udah jinak Udah jinak Jadi saya akali dengan cara begini Supaya digina Ini jala putih Jala putih juga burung dirindungi Ini juga ada gelang kakinya Ada surah lahirnya Yang ini Saya pelahirnya dari kecil ini Nah ini dia Generasi keses Sepiala burungnya Sepiala burung Murai Batu Ini serptifikatnya Murai Batu Lomba-lomba Kok ini sertifikatnya nih? Ini semua Juara 1 Juara 1 Juara 1 Uut sertifikatnya udah tabl banget Iya Udah banyak banget kok Ini udah banyak semua Jadi Kelihara dulu Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 2 Juara 3 Ya Oke lah kok ini mah. Bener-bener mantap. Sampai tinggal lah habis itu. Hebat. Sampai tiga susun. Harus cari tempat lagi. Jadi tinggal saya juga sudah daftar presiden cup ya. Semoga presiden cup nanti bisa. Presiden cup itu jadi kayak? 21 Maret 2021. Oh tahun depan. Iya tahun depan. Itu buat burung apa tuh kok? Hampir semua burung ya ada ya. Cucah hijau, cucah yenggot, murai batu, kenari. Sudah daftarin? Sudah. Sudah daftarin. Mantap. Ayo kita masuk. Di belakang masih banyak lagi guys. Kita bisa lihat burung-burungnya. Masih ada berapa sangkar Niko di dalam? Ini cucah congkok ini. Cucah congkok? Namanya cucah congkok. Ini guru-guru. Buat burung-burung. Ini kenari. Ini kenari. Itu apa yang ditutup kok? Murai. Murai. Murai untuk persiapan presiden kak. Untuk presiden kak. Persiapan. Ini siap? Iya. Dia gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Lihat suara-suara. Nah ini kenari. Ini kenari. Ini kenari. Ini kenari. Sering juara. Oh ini yang juara nih? Iya ini sering juara. Wow. Ini sering juara nih. Sering juara nih. Sering juara nih. Yang ini suka turun ke bawah. Kalau dia gak turun ke bawah. Kalau dia gak turun ke bawah. Pasti selalu juara satu. Kalau yang itu anten. Udah anten. Di atas. Di atas. Dia gak turun ke bawah. Jadi kalau untuk lomba itu. Burung itu tidak boleh harus. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Iya gak boleh turun ke bawah. Kalau turun ke bawah. Turun ke karpetnya ini udah gak bisa. Oh gagal. Gagal. Baru tahu banget nih. Generasi Kaisles. Ternyata kalau ngelomba in burung. Burung itu gak boleh turun ke bawah. Harus ada stay di atas ya. Gagal seperti ini. Iya. Terus dia harus berkoar-koar terus ya. Untuk bersuara terus ya. Wow. Kalau ini udah terlaki banget. Udah jina banget. Ini udah jinak nih. Ini cewe-cewek ya kok? Cowok. Cawok. Kalau cewek gak ada suara. 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 Ini cewek apa cewek? Cawok. Cawok. Kalau yang nombor lomba masih cewek.